Enak yang jarak bisnis itu duitnya banyak Halo good people, balik lagi sama aku Ganjar kayak Pepper Cloaks Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki Amin Well teman-teman, dulu itu pas aku awal-awal bisnis Itu ada temanku yang bilang Enak ya enjar, bisnis itu duitnya banyak Ya alhamdulillah gitu Tapi ya orang mungkin banyak yang gak notice Kalau misalnya bisnis itu juga pengeluarannya ya banyak juga cuy Oke untuk video kali ini mungkin aku bakalan kasih tau gitu ya Nah ketika kamu udah nawaitu gitu ya Udah niat gitu kan, mau terjun di dalam bisnis Yang kamu harus siap adalah mengeluarkan duit tiap bulannya Dan ini wajib ya Mau kamu untung atau kamu nanti rugi Itu udah wajib dan biaya ini tetap bakalan keluar cuy Nah kalau gak salah aku waktu kuliah itu Ada namanya cost di dalam bisnis itu Atau di dalam usaha itu ada yang namanya fixed cost sama variable cost Kalau yang udah tiap bulan harus keluar itu biasanya namanya fixed cost Jadi biaya apa ya, keluarnya itu tetap Atau keluarnya itu ya pasti keluar Kemudian kalau yang variable cost itu adalah yang tiap bulannya belum tentu keluar dan nominalnya kita gak bisa menentukan gitu Kita gak bisa apa ya, gak bisa menghilangin gitu Kadang bulan ini segini, kadang bulan depan segitu Jadi bulan depan berikutnya ya pokoknya biasanya bakalan bervariasi Namanya juga variable cost gitu ya Nah biaya-biayanya ini apa aja mas gitu kan Antara fixed cost sama variable cost Nah ini bakalan aku jabarin mungkin simple dan singkat aja Buat kalian mungkin yang baru memulai usaha Karena kenapa aku notice untuk temen-temen atau kalian yang masih awal banget atau yang masih baru merintis Karena biasanya temen-temen yang masih startup gitu ya Yang masih baru memulai Mereka biasanya kecolongan atau bisa dibilang kayak kehabisan modal di tahun pertamanya Nah itu kenapa cuy Oke jadi langsung aja kita bahas Untuk video kali ini tentang biaya-biaya apa aja sih yang harus dikeluarkan Untuk kita kalau misalnya mau bikin atau membuka suatu bisnis Oke disini aku bakalan bahas dulu yang fixed cost Nah fixed cost yang pertama ada namanya cost sebulanan Contohnya kayak listrik, air, kemudian internet, pajak mungkin gitu kan Terus kalau misalnya kamu masih merintis bisnis dan mungkin fokusnya masih lewat e-commerce atau lewat sosmed jualannya Seenggaknya bersyukur lah, masih bersyukur lah gitu ya Seenggaknya kalian masih belum kena pajak ya Untuk yang baru mulai Ya biasanya sih kalau misalnya kalian masih online atau kalian masih lewat sosial media doang atau e-commerce Dan ya masih belum terlalu apa ya Masih belum terlalu gede Kayaknya sih gak kena pajak gitu ya Ya paling kalian cuma keluar yang udah pasti sih biasanya listrik sama internet loh jelas Nah kalau misalnya kalian masih tinggal sama orang tua itu lebih enak lagi cuy Jadi kan kalian mungkin cuma bayar internet doang gitu kan Kalau listrik kan mungkin masih dibayarin sama orang tua Nah itu makanya aku sering banget bilang ke kalian Kalau misalnya kalian yang masih muda-muda nih yang masih sekolah atau yang masih kuliah Mumpung orang tua kalian masih bisa ngasih Masih bisa apa ya Ngasih fasilitas gitu kan Masih bisa membayar biaya sekolah kalian atau kuliah kalian Itu kalian bisa maksimalkan fasilitas yang orang tua kalian kasih Dan maksimalkan lah pokoknya jangan buat hal-hal yang menurutku kayak gak berguna gitu loh Kayak mungkin kebanyakan ngopi, kebanyakan nongkrong gak jelas Ya mungkin ngopi atau nongkrong sesekali dua kali gak masalah lah Kalau misalnya kalian meeting atau ada acara atau membahas sesuatu yang penting Kalian tinggal ngopi atau kalian sambil nongkrong itu juga it's okay Aku pun juga kayak gitu Kalau misalnya aku ada meeting sama timku sama klien itu biasanya ngopi kalau gak nongkrong gitu Dan yang aku sesalkan adalah ketika aku waktu muda dulu aku sering namanya kayak Ya nongkrong-nongkrong gak jelas gitu lah Hampir setiap hari aku keluar rumah gitu kan malem nongkrong Pulang ya pulang udah malem banget gitu kan Ya itu menurutku ya boosting time lah kayak gitu Kemudian fixed cost yang kedua ada cost gaji buat karyawan Nah ini kan udah pasti keluar Nah kalau misalnya kalian masih single factor alias semua masih dikerjain sendiri Jadi ya cost ini jadi gak ada kayak gitu Tapi kalau aku tetap waktu itu sampai sekarang Sebagai owner aku dapet duit atau aku digaji dari bisnisku per bulan gitu Jadi sistemnya gajian cuy Kenapa mas kayak gitu? Karena biar aku gak ngambil duit dari perputaran bisnisku Karena biasanya kelemahan-kelemahan orang-orang yang baru merintis usaha terutama Itu adalah kehabisan modal Padahal mungkin bisnisnya atau jualannya tuh kenceng gitu ya Atau lancar atau rame ya Tapi kenapa kok jalan setahun atau tahun berikutnya gitu ya Itu bisnisnya gak jalan lagi atau stuck Itu biasanya aku cek atau aku dapet cerita juga Temen-temen atau mungkin orang lain juga cerita ke aku Biasanya adalah mereka itu gak sedikit banyak yang kehabisan modal Nah penyebabnya apa gitu kan? Nah penyebabnya kalau misalnya aku tangkep gitu ya Karena mereka beranggapan kalau misalnya mungkin nih mungkin buat pengusaha pemula gitu ya Itu mereka barang laku Nah kan dapet duit nih Anggep lah gini deh Aku jualan masker gini ya Aku jualan masker Aku beli anggaplah 5 ribu Kemudian aku jual lagi harga 10 ribu Nah Mereka beranggapan Misalnya nih ada orang beli nih Beli satu masker 10 ribu Otomatis aku menerima uang 10 ribu gitu Mereka beranggapan kalau 10 ribu ini adalah uang yang bisa dipake langsung gitu Yang bisa langsung dibelanjain Untuk beli hal-hal yang lain Sedangkan seharusnya kan modal yang dia pake Atau yang dia kumpulkan lagi harusnya kan 5 ribu provisis Sedangkan 5 ribunya ya oke lah misalnya mau dipake Cuma Cara seperti itu menurutku rawan Apa ya bisa dibilang rawan miss gitu temen-temen Karena gini Gampangnya ya Ketika uang itu dalam sebulan Anggaplah dari tanggal 1 sampai 31 Itu kita gak merekap sama sekali penjualan kita Atau mungkin ya kita rekap seadanya Kemudian uang keluar masuk juga gak jelas gitu kan Yang masuk berapa yang keluar berapa gak jelas Nah ketika akhir bulan Itung-itungannya itu ya gak bisa valid gitu Itung-itungannya gak bisa konkret Nah itu yang jadi permasalahan buat UMKM Atau buat kalian yang masih usaha-usaha Masih baru mulai Itu kebanyakan mereka seperti itu Mungkin di awal bisnis Mereka punya uang 10 juta Atau 20 atau 100 juta mungkin Nah ketika udah jalan nih setahun Kemudian mau tahun berikutnya Itu banyak yang mereka gak bisa Atau mereka itu gak tau uangnya kemana gitu Uangnya dibuat-buat apa kayak gitu Akhirnya ya mereka stuck Dan karena stuck ini mereka gak bisa improve Mau promosi gak bisa gak ada duit gitu kan Mau produksi lagi juga Duit yang gak ada yang dibuat muter Ya akhirnya kebanyakan mereka bakalan Cuci gudang gitu kan Atau mungkin sale sampai yang Ya pokoknya harga HPP lah kayak gitu Nah itu tadi biasanya yang Banyak pebisnis pemula lakukan Mereka itu lupa atau mereka itu gak tau Cara memanage uang Atau ya cash flow mereka itu Mereka gak bisa memanage Kayak gitu teman-teman Nah itu pentingnya Kalian kalau misalnya pengen belajar bisnis Itu juga harus belajar tentang keuangan Atau finansial apa ya Kalau misalnya aku dulu belajar adalah Financial mastery gitu Jadi gimana caranya memanage uang ini Mulai dari produksi Penjualan Sampai saving Dan investasi Nah itu diajarkan disitu Jadi kalian bisa belajar di tempat lain Atau mungkin workshop-workshop Atau mungkin ke lembaga-lembaga Bisnis kayak gitu kan Itu kalian bisa belajar disana teman-teman Nah sekarang kita masuk ke Variable cost Nah untuk variable cost ini Bervariasi ya teman-teman Kadang setiap bisnis itu bisa beda-beda Dan macam-macam lah bentuknya Nah ini aku Bikin simple aja Aku ringkas aja Untuk variable costnya Itu disini aku ada dua Yang pertama ada cost maintenance Yaitu ketika Barang atau Anggeplah aset lah ya Asetmu itu ada Kerusakan Atau seenggaknya butuh maintenance lah Yang dimana mengeluarkan Atau butuh Kita ngeluarin duit gitu Nah contoh misal Contoh misal PC-mu Atau printer-mu Atau HP-mu rusak gitu Yang digunakan untuk menunjang Bisnismu Nah itu kan otomatis Kamu harus menservice Gitu kan Nah itu kan Kalau misalnya kita service Butuh biaya Untuk biaya ini Itu bisa dimasukkan ke cost maintenance Tadi teman-teman Dan ini kan Nggak setiap bulan Harus service toh Kalau misalnya setiap bulan harus service Ya mending ganti aja gitu kan Barangmu itu ganti aja Karena ya Bakalan ngabisin Cosmu setiap bulannya Teman-teman Nah untuk cost maintenance Ini kan Biasanya bisa jadi Tiap bulan keluar Bisa jadi tiap bulan Berbeda-beda juga Gitu Karena Yang namanya juga Variable cost Otomatis kan Bervariasi gitu ya Bervariable Kayak gitu Kemudian cost yang kedua Di variable cost Ada namanya cost produksi Atau Biaya ngiklan lah ya Nah kalau misalnya kalian Pengen bisnis kalian Mungkin yang baru merintis Atau yang baru Kalian bikin Itu dinotis sama orang-orang Ya kalian butuh namanya Ngiklan gitu kan Kalian bisa Instagram ads Atau Facebook ads Kayak gitu Nah untuk biaya ya Terserah ke kalian Kalian mau bakar duit berapa Mengeluarin duit berapa Itu ya Masing-masing bisnis Masing-masing produk Masing-masing brand Itu Biasanya ya Nggak Sama semua cuy Oke teman-teman Itu tadi Dua cost Yang ada di dalam Bisnis pemula Atau Startup Ini kalau misalnya Bisnis kalian semakin gede Semakin besar Itu cost-costnya Ya pasti bakalan Bertambah gitu kan Startup aja Udah ada Empat itu tadi Apalagi kalau misalnya Nanti kalian udah Bisa grow up Establish Itu pasti bakalan Ya Bakalan lebih banyak lagi lah Variable costnya Fixed costnya Itu pasti bakalan Banyak lagi cuy Nah gimana nih teman-teman Apakah masih ada yang Mau pengen jadi Bebisnis gitu ya Oh iya aku pengen Tanya teman-teman Kalian bisa komen di bawah ya Nah dari kalian yang udah Memulai suatu bisnis gitu ya Atau udah jalan lah Bisnis kalian Itu udah pada tau belum sih Hal-hal seperti ini Aku pengennya nanti tuh Sharing-sharing Bisnisnya tuh Lebih luas lagi Jadi nggak Cuma teknik Spesifik di bisnis Clothing doang Jadi aku pengennya Ya lebih Melebar lah Lebih banyak bisnis Yang bisa aku kasih tau Cara-caranya Nah kalau misalnya kalian Mungkin setuju Kalian bisa komen di bawah gitu ya Atau mungkin kalian udah Nggak perlu dengan tema-tema Seperti ini Aku udah tau mas Tentang biaya-biaya ini Atau tentang bisnis yang lainnya Aku pengennya clothing doang Kalian bisa komen di bawah Biar aku Ada pertimbangan gitu ya Jadi kalian bisa komen Pendapat kalian seperti apa Oke teman-teman Mungkin sekian dulu Untuk video kali ini Thank you guys for watching Jangan lupa untuk Like, share, comment And subscribe Stay safe Stay strong Never give up Paper cloud Out Oke teman-teman Thank you guys for watching See you next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax